Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu dahu wa walah amma ba'du Para sahabatku, para teman-teman subscriber Yang dirahmati oleh Allah Masih di dalam kajian Kisah Nabi dan Rasul Yang menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam Yang sudah meluncur melaju ke episode ketiga Berjudul ketika Nabi Musa bertemu dengan Tuhannya Maka jangan kemana-mana Mari kita saksikan bersama-sama kisahnya Para sahabatku Setelah Nabi Musa alaihi salam menolong dua orang gadis Untuk memberikan minuman kepada ternak-ternaknya Nabi Musa alaihi salam kemudian duduk di bawah pohon Dia berdoa ya Tuhanku Aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan Yang engkau turunkan kepada aku Dan kedua wanita yang ditolongnya itu Yang akan beranjak pulang Mendengar doa dari Nabi Musa alaihi salam Ketika kedua wanita itu sudah sampai di rumah Dia kemudian pergi menghadap bapaknya Sang bapak ini merasa heran Atas datangnya kedua anak gadisnya yang cepat sekali Biasanya agak lama Untuk hari ini kenapa begitu cepat Dan si anak gadis ini mengabarkan Kepada ayahnya Berihal tentang Musa Yang menolong mereka Dan kemudian Sang bapak menyuruh salah satu anak gadisnya ini Untuk datang menemui Musa Dan mengundangnya di rumah Setelah sampai di tempatnya Nabi Musa Di dekat sumur Di bawah pohon Sang gadis putra sang bapak ini Memanggil Nabi Musa Wahai kisana Ayahku memanggilmu Agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu Karena kamu telah memberikan minuman ternak kepada kami kemarin Dan wanita tersebut menerangkan hal Yang disampaikan ini Agar tidak ditafsirkan yang macam-macam Dan ini merupakan bentuk kesempurnaan Rasa malu dan kehati-hatiannya Karena kalau hanya ngomong dipanggil bapak Saya itu kan tafsirnya nanti macam-macam Maka ketika Musa alaihissalam Mendatangi syu'aib Syu'aib ini adalah ayah dari dua gadis itu Atau di dalam riwet lain Dia adalah Nabi syu'aib Nabinya kaum Madian Yang dihancurkan oleh Allah Beliau sudah sepuh Sudah tua rentang Nabi Musa alaihissalam Mengabarkan segala hal Perihal tentang dirinya Siapa dirinya Dari mana asalnya Dan Alasan-alasan dia keluar dari negeri Mesir Ya karena memang untuk menghindari Dari kejaran Firngon Nabi syu'aib berkata Ya sudah Janganlah kamu takut Wahai Musa Kamu telah Selamat dari orang-orang yang lalim itu Kemudian Secara bisik-bisik Salah satu anaknya ini berkata kepada ayahnya Atau mengusulkan Wahai ayah Bagaimana kalau kita ambil saja Ya sebagai orang pekerja kita Kita ambil sebagai pembantu kita orang ini Yaitu untuk menggembala ternak-ternaknya Nabi syu'aib Kemudian wanita itu menceritakan Atau memuji-muji bahwa Musa ini adalah orang yang kuat Kata syu'aib Kok kamu tahu Dia adalah orang yang kuat Lalu anak gadisnya ini menjawab Iya pak Orang ini telah mampu mengangkat batu Yang hanya mampu diangkat oleh sepuluh orang Dia saja sudah cukup Dan ketika akan berjalan bersamanya Dan aku ingin berjalan di depannya Dia berkata Berjalanlah di belakangku Jika ada persimpangan jalan Maka lemparkanlah kerikil ke arah mana aku harus berjalan Dengan demikian aku akan tahu kemana aku harus berjalan Itulah dia berkata seperti itu Menandakan dia adalah orang yang dapat dipercaya Dan mempunyai akhlak Dan mempunyai akhlak yang baik Kemudian Singkat cerita Karena Musa ini cukup bisa diandalkan Nabi Soeb menaruh rasa suka dan simpati kepada Musa Dia kemudian berkata Wahai Musa Wahai Musa Sesungguhnya aku bermaksud Menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini Atas dasar dengan syarat Kamu bekerja denganku selama 8 tahun Dan jika kamu cukupkan sampai 10 tahun Maka itu lebih baik Maka aku tidak hendak memberhati kamu Dan kamu insyaallah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam suatu riwayat Sesungguhnya Musa AS bekerja untuk mendapatkan upah Yaitu guna mendapatkan kesucian farji dan makanannya Agar pernikahannya itu menjadi halal Kesucian farji itu seperti itu Pernikahannya dengan putranya Syu'eb menjadi halal Dan makanan-makanan yang dimakannya adalah Menjadi makanan-makanan yang halal Nabi Musa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang paling baik dan paling sempurna dari kedua waktu itu Antara 8 tahun atau dikenapkan 10 tahun Nabi Musa bekerja selama 10 tahun dikenapi Maka singkat cerita ketika Nabi Musa hendak meninggalkan Nabi Syu'eb Ia meminta kepada istrinya untuk meminta kambing kepada ayahnya Guna menopang hidup mereka Musa berkata kepada istrinya Wahai dek mintalah kepada ayahmu kambing-kambing Agar buat sangu atau bekal ketika di dalam perjalanan kita menuju ke Mesir Maka Nabi Syu'eb memberinya semua anak kambing yang lahir pada tahun tersebut Yang warnanya berubah dari warna indunya Kambing-kambing syu'eb itu berwarna hitam dan bagus-bagus Kalau lahir warnanya putih Atau lahir warnanya kuning Lahir warnanya abu-abu Maka itu miliknya Nabi Musa Wah benar Maka ketika Nabi Musa angon Menggembala Pergi dengan membawa tongkatnya Kemudian ia membelahnya di bagian ujungnya Lalu meletakkan di hilir danau Di pucuk danau Setiap kambing yang melintasinya Maka ia memukulnya Memukul pelan-pelan Di bagian sisi kambing Satu demi satu Setelah berkata Eh Beng Beng Lahirlah anak kambing kembar dan menyusulah Maka tiap-tiap kambing yang dibukul-bukul kecil oleh Nabi Musa itu Lahirlah anak-anak kembar Kambing kembar Yang berbeda warnanya Dengan warna indunya Kemudian Setelah menyelesaikan waktu yang telah ditentukan Bekerja selama 10 tahun Dia Musa berangkat menuju Mesir bersama keluarganya Maksudnya meninggalkan mertuanya Nabi Shu'ahib Ya Nabi Musa menuju Mesir Ini aslinya dengan perasaan takut Beliau berangkat dengan keluarganya Kedua anaknya Dan kambing-kambing Yang ia peroleh dari mertuanya Sewaktu ia tinggal bersamanya Harus hangguh kambing banyak Para ahli tafsir mengatakan Keberangkatan Nabi Musa tersebut Bertepatan dengan malam yang sangat gelap dan dingin Sangat dingin Mereka Serombongan ini Tersesat di jalan Tidak tahu lagi jalan mana yang harus dilalui Lalu kemudian Musa berusaha menyalakan api Pada batang kayu Namun Setelah berusaha api itu tidak menyala sama sekali Maka malam pun semakin gelap mencekam Dalam kondisi yang seperti ini Tiba-tiba dilihatnya oleh Musa Api di lereng gunung Yaitu lereng gunung yang ada di sebelah barat kanan Nabi Musa Nabi Musa berkata kepada keluarganya Eh istriku anakku Tunggu saja disini ya Tuh aku melihat api Anehnya yang dilihat Nabi Musa itu seakan-akan hanya Musa yang tahu Keluarganya tidak ada yang tahu Karena Hakikatnya itu bukan api Itu adalah cahaya Seperti lampu neon Lampu sorot Kata Nabi Musa Sudah aku mau ke sana dulu Mudah-mudahan aku dapat membawakan suatu berita untuk kalian Atau aku membawa makanan Atau membawa Ya wis Apalah yang bisa dibawa untuk mereka Karena mereka sedang tersesat di tengah hutan yang Sangat gelap pekat dan mencekam Kemudian Sampailah Musa di sebuah bukit tersebut Itulah Bukit Atau sebuah lembah yang bernama Tua Nabi Musa menghadap Qiblat Sedangkan pohon itu berada di sebelah kanan di bagian barat Disitulah di cahaya Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Memanggilnya di lembah yang suci Tua Allah ta'ala Memerintahkan kepadanya untuk menanggalkan kedua trompahnya Kedua sandalnya Sebagai bentuk pengagungan Pemuliaan dan penghormatan terhadap tempat yang barakah itu Apalagi di malam yang benuk berkah tersebut Musa ditemui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi tidak berhadapan-hadapan Hanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa Kemudian Allah mengajaknya berbicara Sesuai dengan kehendaknya Maka Dalil ini yang menunjukkan bahwa Musa dijuluki oleh Para ulama dengan sebutan Kalimullah Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Allah berfirman Inni anallahu rabbul alamin Wahai Musa Aku adalah Allah Tidak ada Tuhan Yang berhadap disembah selain aku Maka sembahlah aku Dan dirikanlah salat untuk mengingat aku Kemudian Allah ta'ala mengabarkan kepadanya Bahwasannya dunia ini Bukanlah negeri yang abadi Dunia ini adalah sementara Dan negeri yang kekal Berada pada hari kiamat Yang mesti terjadi Dan benar keadaannya Allah ta'ala Memotivasi Nabi Musa Agar beramal untuk akhirat Dan menghindari orang-orang Yang tidak beriman dan bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang suka menuruti hawa nafsunya Kemudian Allah menyeru Dan menjelaskan kepadanya Kepada Nabi Musa Bahwa dia maha kuasa Atas segala sesuatu Kalau dia mengendaki sesuatu Maka cukupkun Faya kun Maka jadilah Kemudian Allah ta'ala Melanjutkan firmannya Wahai Musa Apa yang ada di tanganmu itu Nabi Musa menjawab Ini adalah tongkatku Aku bertelekan padanya Buat pegangan Dan aku pukul daun-daun dengannya Untuk kambingku Dan bagiku Ada lagi keperluan yang lain padanya Maka kemudian Allah ta'ala berfirman Sudah Lemparkanlah ia Lemparkanlah ia Lalu Nabi Musa Yang sangat besar Dan bukti yang nyata Bahwa yang mengajaknya berbicara tersebut adalah Dat yang apabila dia mengendaki sesuatu Maka dia hanya mengatakan kepadanya Ku jadilah Maka jadilah ia Dan dia memiliki perbuatan Yang sesuai dengan gerendahnya Allah memiliki perbuatan yang sakar Terserah apa yang dia gerendaki Di dalam riwayat Kayu yang dipegang Nabi Musa adalah Kayu kaukah Maka sekarang banyak tasbeh kaukah Atau tongkat kaukah itu Tafak ulan Atau tabarukan dari Tongkannya Nabi Musa Yang bisa berubah menjadi ular Setelah menjadi ular Musa takut Kemudian melayu Lari Namun Allah memerintahkannya Untuk membentangkan tangannya Dan mengambil ular tersebut Dari ekornya Setelah memegangnya Maka ular tersebut Kembali kepada wujudnya semula Allah berfirman Peganglah ia dan jangan takut Kami akan mengembalikannya Kepadamu dalam keadaan semula Memang dikatakan Nabi Musa ini memang Orang yang sangat takut Kepada ular Walaupun dia hebat Dia kuat Tapi Cirinya dia sangat takut Kepada ular Kemudian meletakkan tangannya Memegang lengannya Lalu meletakkan tangannya Di tengah-tengah Mulut ular tersebut Pegang Badannya ular Pegang Maka jadilah Tongkat seperti semula Kemudian Allah berfirman Masukkanlah tanganmu Ke leher bajumu Niscaya Ia keluar putih Tidak bercacat Bukan karena penyakit Dan degapanlah Kedua tanganmu Kedadamu Gila ketakutan Tegadan Tulangan putih Itu caranya Allah memerintahkan Nabi Musa Itu di dalam Quran Surah Al-Qasas Ini apabila Engkau takut Wahai Musa Maka letakkan tanganmu Kedadamu Kalau kita merasakan Takut yang amat sangat Letakkan tangan kita Di dada kita Niscaya Engkau akan merasa Tenang Masuk meniru Tafa'ulan Dari perintah Allah Kepada Nabi Musa Meskipun perintah ini Khusus bagi Nabi Musa Namun dengan barakah Keimanan kita Kepadanya Maka hal tersebut Akan bermanfaat Bagi siapa saja Yang mengamalkannya Sebagai langkah Mencontoh para Nabi Itu perintah Allah Ketika takut Kedua tangan didekap Kemudian Ditaruh ke dadanya Niscaya Rasa takut kita Rasa takut para sahabat Akan sirna Akan hilang Dan tidak akan Merasa takut lagi Bapak berada Di tempat anggar Atau apapun lah Yang menakutkan Menakutkan Para sahabatku Demikian dulu Kajian Kisah Nabi Musa Dan akan kita lanjutkan Ke episode selanjutnya Wallahu a'lam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh